Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TVRI Bengkulu Manusia di muka bumi hidup berdampingan dengan flora dan fauna Dari berbagai macam dan sekian banyak flora dan fauna di muka bumi ini Ada sebagian teman-teman kita yang lebih memilih untuk memelihara hewan-hewan Yang dalam tanda kutip tidak lazim untuk dipelihara Kalau biasanya kita di rumah memelihara kucing Kemudian memelihara hamster atau melihara anjing Ada teman-teman kita yang lebih memelihara reptil sebagai binatang peliharaannya Untuk itu Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini akan mengangkat tema Dengan yang berjudul tren reptil sebagai hewan peliharaan Tentunya bersama saya Pusus Siregar yang akan memandu Brando TVRI Bengkulu Selama kurang lebih selama 1 jam ke depan Sudah hadir juga di studio TVRI Bengkulu Kedua narasumber kita saya perkenalkan terlebih dahulu Yang pertama ada Bang Agung Selaku ketua komunitas Bengkulan Reptil ya Bang ya Assalamualaikum Bang apa kabarnya Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat Sehat ya Bang ya Walaupun pelihara hewan-hewan tidak lazim ini Alhamdulillah tetap sehat ya Bang ya Tetap sehat Oke Yang kedua saya perkenalkan pemirsa Ada Bang Rizky Selaku ahli rescue hewan liar Assalamualaikum Bang Apa kabarnya Bang Baik Bang Sehat ya Bang ya Sehat Bang Siap untuk menyedukasi ya Bang Terkait dengan beberapa hewan-hewan yang sudah ada di tengah-tengah kita nih Bang Bersamaran kita hari ini Siap Bang ya Oke Jadi terkait dengan tema kita hari ini Saya pengen ke Bang Agung terlebih dahulu nih Bang Jadi kan Kalau di rumah nih Bang Paling kalau saudara-saudara Atau teman-teman dekat itu biasanya Kalau nggak pelihara kucing Pelihara hamster ya Bang ya Pelihara anjing Paling itu yang paling Kelinci Ya Kelinci ya Bang ya Itu yang udah paling ekstrim pelihara anjing lah Bang Ini kenapa Bang-Abang lebih Tertarik untuk memelihara hewan-hewan yang jarang dipelihara oleh orang lain nih Bang Gimana kalau Bang Agung? Kalau menurut saya itu Hewannya unik Bang Unik ya Bang Karena nggak semua orang pelihara Bang Unik Oke Karena yang pertama itu Nggak ribet Kalau masalah makan Makanya cuma sekali seminggu Mau justru nggak ribet ya Bang ya Kalau Nggak ribet Bang Kalau untuk kadal mungkin Bisa tiga kali sehari Atau sekali sehari Oke Tapi awalnya kapan Bang? Pertama kali Ini kan kalau orang pertama kali ketemu ular nih ya Bang ya Itu pasti reaksinya takut nih biasanya Awalnya sekali ini Ini kalau abang langsung Waduh pelihara lah Gimana bisa terpikir nih Bang? Karena itu udah dari kecil Bang Udah dari kecil suka hewan Habis itu masuk ke SMP Mulai masuk ke dunia reptil Terus SMA Pelajari-pelajari tentang reptil Oke Jadi awal sekali ketemu dengan ular ini Nggak ada rasa takut nih Bang Ini nanti Apalagi ular-ular berbisa kan Bang Ini nanti dipatok ya kan Ada nggak kepikiran seperti itu Bang pertama kali Bang? Kalau untuk awal-awal Nggak Bang Langsung tangkap Bawa ke rumah Habis itu baru dipelajari Ular apa nih Bang pertama kali Bang? Kalau belum ditahu Bang? Biasanya ular pucu Bang Ular yang biasanya di Pohon-pohon yang hijau-hijau Itu kan berbisa Bang? Ada yang Beda jenis Bang Ada yang berbisa Ada yang enggak Tapi gimana nih Bang Abang pertama kali melihat Kan kita kan nggak langsung tahu nih Bang Ini berbisa atau enggak Terus gimana pertama kali langsung terpikir Oh mau tangkap lah Mau pelihara Ini kan sangat jarang sekali Bang Biasanya langsung lari nih Bang Kalau ketemu ular Kan kalau dulu Tangkap dulu Bang Bawa ke rumah Habis itu dipelajari Dipelajari Mungkin ini jenis ini Jenis ini Kalau tahu kalau enggak berbisa Jadi diri pegang-pegang aja Kalau berbisa itu Disarankan enggak dipegang Jangan dipegang Itu pas kecil tuh Bang? Iya Bang Pas abang kecil? Iya Berarti siapa Bang yang mengajari? Ini bisa tahu ini berbisa Ini enggak berbisa Oh ini aman Kalau dari kecil Enggak ada yang ngajarin Karena cuma penasaran aja Itu ya Bang ya Cukup lari nih Pak Mirsa Jadi karena model penasaran Dan jarang sekali orang Untuk memelihara Termasuk ular ya Bang Salah satunya Jadi timbul penasaran Dan ingin mencari tahu gitu Bang Iya Bang Jadi kan orang itu peliharanya Hewan-hewan yang eksotik Kita lebih melihara Ke ular Kadal Reptil-reptil Berarti kalau hewan-hewan yang lazim Yang biasa-biasa nih Orang menantang ya Bang ya Kucing segala macam Enggak pelihara Bang? Ada Bang Tapi kan lebih ke reptil Piliharanya Kucing juga Fokusnya lebih ke ini Halo Bang Rizky ini Gimana nih Bang Awal sekalinya Bang Bisa tertarik gitu kan Pertama kali melihat Wah ini ular nih Kayaknya seru nih Kalau dipelihara Ini gimana bisa terpikirkan Seperti itu Bang Itu diajak sama temen Bang Napan itu Bang? Temen Banyak yang membatasi diri Wah janganlah berbahaya Nanti kita dipatok Nanti kena bisanya Segala macam Kalau Abang gimana tuh bisa tertarik Bang? Ya kalau itu Udah resiko sih sebenarnya Unik aja hobi Berarti awalnya temen yang memang hobi terlebih dahulu Untuk melihara reptilnya Apa hewan pertama kali Bang? Pertama kali ya ular tuh Bang Ular? Ular jenis apa tuh Bang pertama kali ya Bang? Jenis piton Sama seperti ini ya Bang ya? Boleh Bang? Lihat Bang Supaya pemirsa juga Melihat dan mengetahui Aman ini ya Bang ya? Aman Bang Kayaknya ularnya tau Kalau kita kerogi nih ya Bang ya? Jadi ular ini pertama kali Bang? Iya Bang Yang abang pelihara ya Bang ya? Ini kan lebih besar Bang Dibandingkan dengan jenis-jenis ular yang lainnya Bang Tapi kalau dari segi keamanan gimana nih Bang? Ini berbisa gak Bang? Itu gak berbisa tuh Bang Oh jadi dia sebenarnya lebih aman ya Bang Walaupun dari segi ukuran, dari segi size Ini kan lebih besar dibandingkan hewan-hewan yang lain ya Bang ya? Iya Bang Oke jadi Sebagian besar teman-teman yang ada di bengkulan reptil ini Meliharanya piton Bang Atau sebenarnya banyak juga yang lain? Ada juga yang lain Bang Ada juga yang lain Tapi kebanyakan piton Kebanyakan piton ya Bang ya? Piton Karena piton tuh banyak ininya Bang Warna, dari unik Oke Kebanyakan piton Jadi syarat untuk masuk ke bengkulan reptil apa Bang? Dia asalkan dia pelihara reptil Atau asalkan dia punya binatang reptil Boleh masuk atau seperti apa sebenarnya Bang? Syaratnya itu Yang pertama itu Harusnya punya hewan ke Bang Punya reptil Habis itu Kalau yang syaratnya yang kedua itu Kumpul minimal dua kali Karena sekalian kenal-kenal kek Sama kawan-kawan yang lain Berarti terbentuknya kapan Bang? Kalau untuk bengkulan reptil? 23 Juni 2024 Baru satu bulan terakhir? Berarti sebelum-sebelum ini Belum ada wadah yang Mengumpulkan teman-teman pecinta reptil Kalau sekedar yang melihara itu ada Tapi belum terbentuknya komunitas Bang, ini bisa ditolong lu Oke Oke Oke, pemirsa Jadi ini Banyak dari teman-teman dari bengkulan reptil Memang Sebagian besar itu memelihara ular piton ya Bang Karena lebih aman Dan ukurannya juga lebih besar Dan juga Lebih menarik untuk dilihat Lebih unik gitu ya Bang Walaupun dia ukurannya lebih besar Tapi dia tidak memiliki bisa gitu ya Bang Oke Jadi Teman-teman aktivitasnya di bengkulan reptil Bang Apa aja itu Bang agenda-agendanya Selama kurang lebih satu bulan terakhir Itu kemarin tuh ngisi acara yang di ini Bang Honda Spot center Di spot center ya Bang ya Oke Agenda apa itu Bang? Acaranya Bang Konser 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 motor Honda kemarin Oh jadi Edukasi Wadah edukasi Wadah tontonan untuk masyarakat yang datang itu ya Bang Gimana tuh Bang Respon dari masyarakat nih Bang Lihat ular pertama kali Mungkin kan banyak yang pertama kali melihat ular Masuk saya nih Bang sebenarnya Ada yang takut Ada yang penasaran juga Bang Ada yang berani Ada yang berani Oke Berarti ada juga sebagian dari mereka yang Tertarik untuk melihara juga ya Bang Dari agenda-agenda tersebut Oke Semakin menarik Obrolan kita Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya Bang Kita harus juga terlebih dahulu Pemirsa jangan kemana-mana Tetap di Berendo TVRE Bengkulu Terima kasih